Seniman Butet Kartarijasa dan Agus Nor mengaku, mendapat intimidasi dari polisi jelang pargelaran pentas teater Indonesia Kaya berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marjuki, Jakarta, Jumat 1 Desember lalu. Pasalnya, Agus Nor dengan sutradara disebut perlu mendadatangani pernyataan agar tidak memuat unsur politik. Padahal, seniman itu meragaskan lakon yang dihelatnya itu merupakan kisah sederhana. Setelah masa order baru, baru kali ini saya sebagai penulis dan sutradara merasakan ketegangan menjelang pementasan. Diminta menadatangani pernyataan bahwa lakon ini tidak menyentuh isu politik. Lelucan seringkali menjadi ancaman terhadap kekuasaan, ujar Agus Nor. Sementara itu, Kapolresta Metro Jakarta Pusat Susatyo angkat bicara soal dugaan intimidasi yang diduga. Dilakukan personelnya terhadap pertunjukan seni teater garapan Agus Nor dan Butet Kartarijasa. Susatyo menerangkan pada awalnya, surat izin keramaian acara diterbitkan dari Polda Metro Jaya yang kemudian ditembuskan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Berdasarkan surat tersebut, Susatyo kemudian menerbitkan surat perintah pengamanan. Sebab acara yang berlangsung di Taman Ismail Marjuki itu merupakan wilayah hukum dari Polres Metro Jakarta Pusat. Susatyo menegaskan pihaknya tidak menyentuh materi apapun dalam pertunjukan. Pada intinya, dia mengaku hanya mengamankan acara teater yang berlangsung. Sehingga tidak ada, kami tidak menyentuh pada aspek materi apalagi perizinan. Sehingga kami fokus pada pengamanan kegiatan termasuk tamu-tamu yang datang. Ujar Kapolresta Metro Jakarta Pusat Susatyo. Kepala Divisi Humas Polri Sandi menambahkan, pihaknya akan menjunjung tinggi netralitas apalagi pada perhelatan pemilu 2024. Dia juga menegaskan apabila ada oknum anggota kepolisian bisa dilaporkan. Dengan begitu, isu-isu terkait netralitas tidak menjadi bola liar di masyarakat. Apabila ada oknum yang tidak sesuai ketentuan, silakan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpresepsi. Tidak usah berandai-andai. Ujar Kepala Divisi Humas Polri Sandi. Terima kasih telah menonton!